Intro Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Ada nggak sih mobil baru dengan harga hanya 100 jutaan? Ya ternyata ada lho, saat ini pabrikan BYD telah resmi merilis mobil baru sebagai pesaing brio Bahkan mobil baru ini disebut sebagai Lamborghini Indonesia Seperti apa spesifikasi dan keunggulannya? Ini dia Heboh, BYD rilis mobil baru, spek canggih dan memukau Lamborghini Mini Pabrikan asal Cina BYD baru-baru ini sudah resmi meluncurkan varian terbaru dari Dolphin Mini Atau dikenal juga dengan nama Sheagle di pasar Amerika Selatan Rilis dengan nama Dolphin Mini Honor Edition Varian baru yang satu ini memperoleh julukan sebagai Lamborghini Mini Karena proyek pengerjaan desainnya juga ikut serta melibatkan mantan desainer Lamborghini Wolfgang Eger Salah satu bagian yang mengingatkan kita dengan Lamborghini Yaitu pada bagian desain lampu depan dan juga fasia depan Baterai Berdasarkan dari laman Care News Cina BYD sendiri kini sudah mulai menanamkan dua pilihan baterai di tubuh Dolphin Mini Honor Edition Untuk baterai pertama berkapasitas 30,08 kWh Selanjutnya, baterai kedua berkapasitas 38,88 kWh Kedua baterai tersebut dibangun menggunakan blade baterai Dengan material lithium iron, post-pad pada e-platform 3.0 Pada pilihan baterai berkapasitas 30,08 kWh Disebut-sebut mempunyai cerak tempuh sampai 305 km Sementara untuk baterai 38,88 kWh Memiliki jarak tempuh hingga 405 km berdasarkan pengujian CLTC Motor listrik yang dipakai mampu untuk menghasilkan tenaga 55 kW Atau setara dengan 73,7 HP Dengan torsi maksimum berada pada angka 135 nm Fitur Canggih Mobil ini juga telah dilengkapi dengan fitur canggih berupa ADAS Yang terdiri dari adaptive cruise control, active emergency braking, traffic second recognition, hingga lane departure control Ada juga fitur keselamatan antara lain 4 airbag Airbag samping tipe tertinggi, electric parking brake atau EPB, dan kaca spion berpemanas Doping Mini Honor Edition memiliki 3 tipe yang bisa dipilih oleh konsumen di Cina Mulai dari active, free, dan juga flying Harga Soal harga, BYD menjualnya dengan bandrol yang terbilang sangat murah Tipe active atau terendah dijual seharga 69.800 yuan atau sekitar 151 juta rupiah Free dijual 75.800 yuan atau 164 juta rupiah Dan falling di brand roll 85.800 yuan atau 186 juta Jinama yang bermarkas di Shenzhen Cina ini Mengaku menghadirkan Dolphin Mini Honor Edition untuk menyasar konsumen muda di perkotaan Untuk diketahui sejak meluncur resmi di Shanghai Auto pada April 2023 Dolphin Mini selalu masuk dalam jajaran modal mobil terlaris Tahun lalu, mobil ini terjual sebanyak 280.217 unit di Cina Di negara asalnya, Dolphin Mini berhadapan secara langsung dengan beberapa pesaingnya Salah satunya adalah wooling, bingung Interior Secara tampilan, BYD Dolphin Mini tampil futuristik dengan atap ala floating roof Serta penggunaan body cladding pada bagian wheel arcas Sementara bagian depannya tampak sederhana dengan lampu yang menyipit dan agresif Dengan bukaan berbentuk trapezium pada bagian bumper Tidak hanya tampilan eksterior yang modern, interior dari Dolphin Mini Juga turut memberi kesan futuristik Pada bagian dashboard tersebutkan head unit layar sentuh 10,1 inci yang bisa diputar Layar sudah terintegrasi dengan sistem D-Line, Bluetooth, dan N3 NFC Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, otomotif terbaru Spesifikasi Soal spesifikasi di atas kertas BYD Dolphin Mini Ditenagai oleh motor listrik berdaya 55 kW dengan torsi 135 nm Motor listrik dikombinasikan dengan dua pilihan baterai lithium-ion post-pad Berkapasitas 30,08 kWh dan 38,88 kWh Baterai berkapasitas 30,08 kWh memiliki daya jelajah sejauh 305 km berdasarkan pengujian CLTC Sementara varian dengan baterai 38,88 kWh Mampu melaju sejauh 405 km CLTC Dolphin Mini sendiri dibangun di atas platform mobil listrik BYD Yakni e-platform 3.0 Keunggulan Dengan segala keunggulannya, BYD Dolphin Mini menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari mobil ramah lingkungan dengan performa yang baik Namun, untuk konsumen di Indonesia masih harus bersabar menanti kehadiran mobil listrik ini di pasar domestik Tidak hanya performa, tapi BYD juga memberikan perhatian khusus pada fitur-fitur interior BYD Dolphin Mini dilengkapi dengan sistem hiburan layar sentuh berukuran 10,1 inci Yang bisa berputar, potret, dan landscape Sistem dialing, pendukung, mendukung pemutaran video, dan interaksi suara Sambil terintegrasi dengan bluetooth dan entry NFC Keberadaan sistem ini tidak hanya menyebabkan kenyamanan Tetapi juga meningkatkan keterhubungan mobil dengan teknologi modern Dalam hal keselamatan, BYD Dolphin Mini Honor Edition dilengkapi dengan 4 airbag ESP, EBB, dan kaca spion berpenghangat Fitur bantuan mengumudi cerda seperti Adaptive Cruise Control Adaptive, Active Emergency Braking, Traffic Seagun Recognition, dan Line Departure Warning Juga tersedia, menambah tingkat keamanan dan kenyamanan pengemudi Melalui varian terbaru ini, BYD kembali menegaskan posisinya Sebagai salah satu pemimpin dalam industri mobil listrik Dengan menawarkan kombinasi yang mengesankan Antara performa, teknologi, dan harga yang terjangkau Keberadaan BYD Dolphin Mini Honor Edition diharapkan Dapat memenuhi kebutuhan konsumen modern Yang semakin sadar akan lingkungan dan teknologi Terima kasih telah menonton!